Kampung Sektan Jilid 21 H.O.H.E. Hang waktu itu masih tidak menunjukkan perasaan sedih Ia minta pelayan yang menyediakan barang hidangan spesifik daerah selatan Yang sengaja untuk menyenangkan hati gadis itu H.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O Di suatu sudut rumah penginapan tampak seorang padri tinggi besar berjubah putih, sepasang mati bercahaya, tangannya memegangi sebuah sangkar burung yang besar sekali. Padri yang tinggi besar itu sedang melamaikan tangan hendak minta diri kepada kawan-kawannya. Apa yang mengherankan baginya, dalam sangkar besi itu ternyata terkurung seekor burung Garuda yang besar sekali. Dalam terkejutnya, ia menduga bahwa burung Garuda itu yang agaknya luar biasa, mungkin salah satu burung Garuda peliharaan si kakek penginak Garuda. Selagi hendak mencari tahu, seorang Kang Ong telah mendekati padri tinggi besar itu dan bertanya sambil tertawa terbahak-bahak, Tai Su, boleh aku numpang tanya, orang yang beribadat itu apakah boleh melanggar agamanya oleh karena pertanyaan itu diucapkan dengan suara nyaring maka dapat didengar oleh semua orang yang ada di situ, dengan perasaan terheran-heran, semua orang mengawasi dirinya. Padri tinggi besar itu ketika mendengar pertanyaan demikian, dalam hati merasa heran. Ia tidak mengerti apa maksudnya orang yang tidak dikenal itu bertanya demikian, tetapi bagaimana layaknya ia harus menjawab? Bagaimana orang beribadat terbagi dari golongan yang jujur atau yang palsu, Kalau yang jujur dan memang harus mencari kebenaran sudah tentu tidak boleh melanggar aturan, yang palsu maksudnya bukan mencari kebenaran, maka melanggar atau tidak terserah kepada kesenangan hatinya orang Kang Ong itu agaknya hendak menggoda padri. Ketika banyak yang perhatikan dirinya, ia lalu berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Kalau demikian halnya, Taishu jadi termasuk orang yang beribadat yang palsu padri tampaknya tidak senang, tetapi ia tidak marah. Sambil merangkapkan kedua tangannya ia bertanya, pertanyaan Siacu ini apa maksudnya? Bolehkah Siacu beritahukan kepada lola aku tadi telah menyaksikan Taishu sangat gembira, minum arak dan makan daging sepuas-puasnya, maka aku menganggap Taishu adalah tergolong beribadat palsu itu. Coba Taishu pikir ucapanku ini benar atau tidak semua orang yang mendengar pertanyaan itu, lantas pada tertawa ramai. Padri itu rupanya mengerti bahwa orang Kangoo itu, sengaja mencari setori dengannya hingga tidak dapat mengendalikan hawa amarahnya lagi, ia berkata dengan suara gusar. Siacu rupanya mencari setori, sengaja menghina lolat, apakah kedatanganmu ini ada yang kau andalkan? Orang itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, salah, salah, aku dengan Taishu masih sangat asing, Kesatu tidak kenal, kedua tidak ada permusuhan apa-apa, perlu apa buat menghinamu. Hanya kelakuan Taishu yang tidak selayaknya sebagai orang yang beribadat, menimbulkan kehrananku, maka terpaksa aku menanya padamu. Te aku duga Taishu lantas marah, ini suatu bukti bahwa Taishu belum cukup kuat ibadahnya. Hahaha sehabis berkata demikian, dengan langkah lebar ia berjalan di hadapan padri itu, seolah-olah tidak pandang mata padanya. Ho Hei Hang juga merasa bahwa orang itu agak kurang sopan, kedatangannya itu tentu bukan tidak ada sebabnya, maka ia berkata pada gadis itu dengan suara pelan, Adik, seperti tadi dengar atau tidak? Tempat seperti ini sering terdapat manusia macam yang tak karuan sifatnya sehingga mudah sekali timbul perkara. Keadaan seperti ini, mungkin kau tidak pernah melihatnya di daerah utara, maka di kemudian hari kau harus berlaku hati-hati kalau bisa sabar, sabarlah, Ucapannya itu seperti memberi nasihat kepada kekasihnya, sehingga gadis berbaju ungu yang mendengarkan itu merasa pulair matanya kembali mengucur keluar dan menjawab sambil menganggukkan kepala, Ho Koko, ucapanmu aku akan ingat dan tidak akan melupakan untuk selamanya, kau jangan khawatir, pada waktu itu padri tinggi besar itu nampaknya sudah marah benar, dengan kerasia berkata, jangan pergi dulu. Suaranya bagaikan geledek hingga mengejutkan semua orang yang berada di dalam rumah penginapan itu. Kini semua baru tahu bahwa padri itu memiliki kekuatan tenaga dalam yang hebat. Ho Hei Hang Niam Biam berpikir, padri itu jelas menggunakan ilmunya dari golongan gereja Sia Olin Si, apakah padri ini orang dari golongan Sia Olin Pei belum lenyap pikirannya, orang Kang Oong Teh Adi sudah berdiri tegap, dan perlahan-lahan berpaling serta bertanya, Taisu ada keperluan apa sikapnya masih tetap tenang, sedikit pun Teh tidak merasa juri oleh ilmunya padri tinggi besar itu, jelaslah sudah bahwa orang itu setidak-tidaknya mempunyai pegangan yang kuat. Padri tinggi besar itu meletakkan sangkar yang dibawanya, Ia berkata dengan suara gusar, aku adalah Weicheng dari Sia Olin Si Ye, sejak aku mengembara, belum pernah menjumpai seorang tidak sopan seperti ini, hari ini jikalau Si Ye Chu tidak menjelaskan duduknya perkara, kau jangan harap bisa pergi dengan senaknya Oh, jadi Taisu ingin bertanding dengan aku? Hahihi begitu bagus sekali, mari sebutkan caranya Ho Hei Hang sementara itu berpikir orang ini romannya biasa saja sedikit pun tidak ada apa-apa yang luar biasa, jelas bukan tandingan padri itu, mengapa ia berani menantang demikian rupa tetapi kemudian ia pikir kembali, justru orang yang berkepandaian kepalang tanggung ini yang biasanya. Sering suka mengagulkan kepandainya, dan tidak pandang mata pada orang lain. Oh, orang itu benar-benar tidak tahu diri, pada saat itu matanya tiba-tiba dapat melihat seorang muda tinggi kurus, dengan kelakuannya seperti maling berjalan mendekati padri tinggi besar itu, dan selagi padri itu tidak ambil perhatian, ia lalu mengambil sangkar besi besar itu dan dibawa kabur. Ketika padri itu mengetahui, anak muda itu sudah turun dari tangga. Dengan demikian padri itu segera mengetahui bahwa dirinya telah tertipu oleh akal muslihat kawanan bangsat. Ia meninggalkan orang yang menantang dirinya, dengan cepat lari teurun mengejar pemuda kurus itu. Kejadian ini diluar dugaan orang banyak, hingga semua pada tertegun. Ilmu lari pesat padri itu sungguh hebat, dalam waktu singkat ia sudah berhasil menyandak pemuda kurus tersebut. Tetapi selagi hendak menangkapnya, dari atas mendadak lari turun seorang tua bermuka hitam, yang melancarkan serangan dari jarak jauh dengan mendadak. Serangan itu dilakukan cepat dan hebat sekali, sekalipun Ho Hei Hang yang berada agak jauh juga merasakan sambaran hembusan anginnya. Padri tinggi besar itu terpaksa menarik kembali tangannya dan lompat mundur selangkah. Orang tua bermuka hitam itu perdengarkan suara dingin, sama sekali tidak menghiraukan sikap padri itu. Dengan langkah lebar ia berjalan menuju ke salah satu meja yang kosong, setelah duduk, mint apelayan supaya menyediakan arak dan hidangan, seolah-olah di situ hanya ia sendiri yang duduk. Padri tinggi besar itu ketika menyaksikan sikap dan kelakuan orang bermuka hitam itu, sesaat tidak bisa mengambil keputusan hingga berdiri tertegun di pinggir tangga loteng. Pemuda kurus yang menyambar sangkar besi tadi, menggunakan kesempatan itu lari. Ho Hei Hang yang duduk di pinggir jendela telah melihat sebuah kereta mewah dilarikan dengan cepat, menyambut pemuda kurus T.A.D. dan kemudian dikaburkan ke arah barat. Padri tinggi besar yang berdiri tertegun ketika sadar kembali, pemuda yang membawa kabur sangkar dan burung Garudanya itu ternyata sudah tidak tampak bayangannya lagi. Dengan alis berdiri ia menghampiri dan berkata kepada orang tua bermuka hitam, Siacu telah berkomplot merencanakan perbuatan ini, rencanamu itu meskipun bagus tapi juga tidak akan terhindar dari hukum, aku Wicheng, sudah lama berkelana di dalam kangung, bagaimanapun juga toh tak boleh kehilangan muka di tempat umum seperti ini, Siacu pikir ucapanku ini betul atau tidak orang tua bermuka hitam itu diam saja sambil menundukkan kepala tetap makan hidangannya, seolah-olah tidak dengar ucapan padri itu. Kejadian itu juga mengherankan Hong Hei Hong, sementara dalam hatinya berpikir, kelakuan orang tua muka hitam ini meskipun sangat aneh, tetapi mungkin juga suatu kebetulan saja. Sebab padri itu hendak menyerang pemuda itu, dan saat itu justru orang tua itu hendak naik ke loteng, dengan sendirinya menangkis serangan padri itu untuk menolong jiwa pemuda tadi. Semua ini kejadiannya agak aneh, sulit diduga bagaimana keadaan yang sebetulnya. Sementara itu padri tinggi besar itu sudah berada di meja orang tua bermuka hitam. Dengan muka merah padam ia berkata, Siacu berkepandaian cukup tinggi, tentunya orang kenamaan dalam rimba persilatan. Lolap seorang yang tidak tahu diri, mendapatkan kehormatan ini sehabis berkata, ia mengambil poci arak di ituang ke dalam cawan orang tua bermuka hitam itu. Orang tua bermuka hitam itu mendadak angkat muka tertawa terbahak-bahak dan berkata, Baik, baik, budi kebaikanmu, ku terima dalam hati ia sodorkan cawanya, menerima pemberian arak padri tinggi besar. Sungguh aneh, dua orang tampak berkenalan, saling mengadu kekuatan tenaga dalam, haingga tangan dua orang tampak sedikit gemetar. Meta padri itu tampak bercahaya nafasnya memburu, sedangkan orang tua muka hitam itu meskipun bibirnya tersungging senyuman, tetapi agaknya juga sudah mengeluarkan banyak tenaga. Pertandingan kekuatan tenaga dalam itu berlangsung dengan cepat, setelah mengadu kekuatan itu, dua orang sudah tahu kekuatan masing-masing. Di bawah sorotan meti orang banyak, orang tua muka hitam itu minum kering arak yang dituang oleh padri tadi. Hui Cheng meletakkan kembali pocinya di atas meja, kemudian serunya pada orang bermuka hitam, siapakah nama Siacu yang mulia? Apakah Siacu tidak keberatan memberitahukan pada lolap nama julukan ku kurang sedap didengar, ku sebutkan barangkali mengotori telingamu, lebih baik tidak ku sebutkan jawab orang bermuka hitam sambil tertawa. Siacu berkepandaian sangat tinggi, jelas tentulah satu jago kenamaan dari satu daerah. Sayang lolap tidak mempunyai peruntungan untuk mengetahui nama Siacu yang mulia, demikian besar cinta Taishu terhadap diriku yang hina ini, kalau aku tidak mau menyebutkan namaku, Taishu tentunya akan menganggap aku terlalu sombong. Dengan terus terang, nama julukan ku ialah Liang Hehekeng, ketika mendengar disebutnya nama julukan itu, para tamu dalam rumah penginapan itu ramai membicarakan dengan suara pelahan. Ho Hei Hang meskipun belum pernah dengar nama itu, tetapi dari sikap orang banyak ia juga dapat menduga bahwa orang muka hitam itu tentunya orang ternama dalam rimba persilatan, jikalau tidak, orang-orang itu tentu tidak menunjukkan sikap terkejut. Lama Hoi Cheng berdiam kemudian berkata, Kiranya Siacu adalah Liang Hehekeng, Lolap tidak tahu. Sudah lama Lolap dengar bahwa Beng Cu Rimba Hijau Te Ujuh Provinsi Daerah Selatan, Liong Cheng Hao Siye, mempunyai tiga pembantu yang namanya sangat kesohor. Kini Lolap telah berjumpa dengan salah satu di antara, sesungguhnya merupakan suatu kehormatan bagi Lolap, tetapi Lolap ingin tanya kepada Siacu, Ita Siou Ling Pei dengan Liang Cheng Hou Siye tidak ada permusuhan apa-apa, mengapa sering mendapat gangguan dari orang-orangnya. Bahkan merampas barangku yang sangat berharga, benar ucapan Tai Su memang sangat beralasan, tetapi sangat menyesal, aku yang hina hanya berbuat atas perintah atasanku tentang ini. Barangkali Tai Su juga dapat memaklumi hingga tidak perlu aku memberi keterangan lagi, kata orang tua bermuka hitam. Kalau begitu, Beng Cu Mu memang sengaja menantang Siou Ling Pei. Tentang ini maaf, karena aku bukan Beng Cu, maka tidak dapat menjawab Lolap kata, Beng Cu Mu sudah beberapa tahun berusaha memperkuat kedudukannya, dengan ambisi besar hendak menelan semua partai dan golongan dalam rimba persilatan, mengapa Siacu tidak menjawab demikian, yang barangkali agak tepat menyesal sekali. Perlu ku jelaskan lebih dulu, bahwa urusan Beng Cu aku tidak akan turut campur tangan perdebatan semakin sengit, agaknya hendak berubah menjadi perkelahian. Tetapi Hui Cheng agaknya beisa. Berpikir panjang setelah berpikir sejenak mendadak meninggalkan meja orang tua bermuka hitam dan berkata, baik, Lolap akan memberitahukan hal ini kepada ketua Lolap, entah bagaimana hendak dibereskannya. Sampai berjumpa lagi tanpa menoleh lagi, ia sudah meninggalkan tempat tersebut. Ho Hei Hang Niam Biam berpikir, ucapan Hui Cheng mungkin juga ada benarnya. Liong Cheng Hou Xie bermaksud hendak menguas air rimba persilatan, maka hendak menyelidiki rahasia kekuatan si kakek penjinak Garuda. Kalau benar demikian halnya aku harus berusaha mencegahnya, kemudian ia berpikir pula, sebetulnya burung Garuda itu kecuali digunakan sebagai pesuruh, tidak ada lain guna. Liong Cheng Hou Xie mendapatkannya, juga percuma saja karena ia sendiri sudah pernah mengalami, maka dianggiam merasa geli. Dengan mendadak di jalan raya tampak sebuah kereta sangat mewah berjalan mendatangi dan kemudian berhenti di hadapan rumah penginapan. Seorang muda tampan berpakaian mewah dengan sikapnya yang jumawa, teurun dari kereta, di belakangnya menyusul seorang tua hidung bengkok yang membimbing seorang perempuan yang mukanya ditutupi oleh kerudung kain hitam. Perempuan itu meskipun tidak tertampak wajahnya, tetapi dari potongan teubuhnya yang indah mungkin juga memiliki paras cantik. Ia mengenakan gaun panjang berwarna kuning muda, dengan dibimbing oleh pemuda perlente dan lelaki tua hidung bengkok naik ke atas loteng rumah penginapan. Dengan munculnya perempuan itu, manusia bermuka hitam itu mendadak menjadi tegang. Matanya yang tajam berputaran mengawasi keadaan di sekitarnya sebentar, setelah merasa puas baru ia tenang kembali. Pada saat itu orang Kang Ho yang menyaru sebagai tamu rumah penginapan merangkap rumah makan, lantas pada bangkit dari tempat duduk masing-masing, lantas menyambut dan mempersilahkan perempuan berkerudung itu duduk di salah satu sudut. Dari kekuasaan dan perbuatan orang-orang itu, segera dapat diketahui bahwa mereka pasti komplotan orang tua bermuka hitam. Orang-orang itu jumlahnya tidak kurang dari belasan, hingga Ho Hei Hang yang diam berpikir, kalau begitu mereka sudah merencanakan sangat rapi lebih dulu, untung Hui Cheng tahu gelagat, sehingga tidak sampai terjadi bentrokan. Kalau tidak betapapun tinggi kepandayanya, ia akan pasti kewalahan menghadapi demikian banyak musuh, gadis berbaju ungu sejak tadi memperhatikan wanita berkerudung, maka ia segera mengetahui bahwa perempuan itu tidak bertenaga sama sekali, jalannya juga memerlukan bimbingan orang. Ia lalu berkata kepada Ho Hei Hang dengan suara pelahan. Ho Koko, apakah kau tidak lihat bahwa orang itu sebetulnya hanya merupakan satu boneka? Ho Hei Hang lalu memperhatikan keadaan perempuan itu, ia juga segera melihat tanda-tanda yang mencurigakan, maka lalu berkata sambil menganggukkan kepala, benar, ia berjalan saja tidak bertenaga hingga perlu bantuan orang lain. Mungkin ia dalam keadaan tidak sadar, diam-diam ia merasa heran, apa maksudnya orang-orang Kang Ou ini menawan orang perempuan. Pada waktu itu, para tamu yang bernyali kecil, ketika melihat gelagat tidak beres, satu persatu meninggalkan tempat itu, hingga yang tinggal hanya orang-orang komplotansi tua bermuka hitam, bersama Ho Hei Hang dan gadis berbaju ungu, serta beberapa gelint insinyur orang yang bernyali besar. Ho Hei Hang yang bermaksud hendak menyaksikan apa yang akan terjadi. Maka sekalipun sudah makan dan minum cukup kenyang, ia masih belum mau meninggalkan tempat duduknya. Pada saat itu, seorang lelaki tua berambut panjang mendadak muncul di T. Anggaloteng. Orang tua bermuka hitam itu ketika nampak kedatangan lelaki tua itu, nampaknya sangat girang. Mereka saling menyapa sambil melamai kante angan, lalu bersama-sama orang tua hidung bengkok, duduk mengurung perempuan berkerudung. Gadis berbaju ungu mendadak. Angkat kepala, kemudian berkata, Ho Koko, Seng waktu berlalu cepat sekali, sewaktu ia mengucapkan perkataan itu wajahnya sangat burung. Ho Hei Hang yang mendengar perkataan yang tidak karuan juntrungannya itu, ia merasa sangat bingung, tetapi setelah dipikir, ia segera mengerti maksud ucapan itu. Sementara itu matahari sudah naik tinggi, ini berarti jiwanya tinggal setengah hari saja. Ia mulai khawatir, karena kepergiannya ke kampung Setan nanti, apabila tidak bertemu dengan gadis kaki telanjang, berarti jiwanya tidak tertolong lagi. Di lain pihak, ia juga bingung bagaimana harus melepaskan diri dari kekasihnya gadis berbaju ungu, karena apabila dua gadis saling bertemu, pasti akan menimbulkan akibat tidak baik. Mendadak ia mendapatkan suatu akal, tetapi akal ini besar sekali resikonya, maka ia tidak berani mengambil keputusan. Dari mulut T.O. Keheng Lojenia dapat teahu bahwa orang-orang golongan rimba hijau daerah selatan selalu memandang rendah kepada orang-orang rimba perselatan daerah utara bahkan sering menghina dan mengejeknya. Dahulu ketika ia mendengar penuturan itu, diam-diam pernah bersumpah pada diri sendiri, pada suatu hari ia pasti akan unjuk gigi kepada orang-orang rimba. Persilatan daerah selatan untuk memikin melek mati mereka. Ia anggap pemimpin golongan rimba hijau daerah selatan, Liyong Cheng Hou Siye mungkin seorang yang sombong dengan sepak terjangnya, mungkin masih banyak perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kawanan berandal itu. Ia berpikir bolak-balik. Karena waktunya sudah terlalu mendesak, maka Lant A.S. mengambil keputusan dengan segera. Dengan mendadak ia bangkit dari tempat duduknya dan berkata dengan suara keras. Liyong Hei Hak Heng, kau kemari gadis berbaju ungu terkejut, dengan wajah pucat ia bertanya, Ho Koko kau mau apa Ho Hei Hang sudah bertekad bulat? Maka ia tidak menghiraukan pertanyaan kekasihnya. Selagi banyak orang masih berada dalam keadaan keheran dua ania sudah membentak keras lagi, Liyong Hei Hak Heng, kau dengar tidak? Pertanyaan itu seolah-olah suatu perintah dari seorang berkedudukan tinggi kepada orang bawahannya, Liyong Hei Hak Heng yang masih dalam kebingungan, juga merasa mendongkol, karena ia sama sekali tidak kenal dengan pemuda asing itu. Betapapun tinggi kedudukannya, sesungguhnya ia tidak berhak berlaku demikian kasar terhadapnya. Namun sebagai seorang kengowulung sekalipun hatinya panas, tetapi kepalanya tetap dingin, dengan mengendalikan marahnya, ia menghampiri dan bertanya, Siao Hiap ada keperluan apa Ho Hei Hang yang sengaja mencari onar, dengan mata melotot dan nada tidak senang. Ia menanya, bagaimana kau menyebut aku Liyong Hei Hak Heng yang tidak mengerti maksud pemuda itu, ketika mendengar pertanyaan itu, sekalipun sudah banyak pengalaman juga tercengang. Tapi akhirnya menjawab, Siao Hiap goblok, dengan kedudukan apa kau panggil aku Siao Hiap Liyong Hei Hak Heng marah diperlakukan demikian kasar. Ia pikir dengan sebut Siao Hiap itu sudah cukup merendah, tak sangka pemuda itu masih kurang senang, mungkinkah pemuda itu gila. Gadis berbaju ungu juga ketakutan, berkata dengan suara gemetar, Ho Koko, aku minta, Ho Hei Hang mengulapkan tangannya, memotong perkataannya, kau jangan teurut campur, semua aku yang tanggung jawab ia tahu benar bahwa bagi orang yang mengembara di luar, yang terpenting ialah huibawa. Untuk menghadapi manusia-manusia bangsa berandah seperti itu, bersikap keras dan keberanian yang luar biasa, melakukan perbuatan hal-hal yang tidak diduga, hingga di kemudian hari baru diindahkan. Dengan sikap keren, ia berkata pula, lekas bebas kanona itu, jikalau teidak, ku nanti terpaksa akan melakukan pembunuhan besar-besaran Liang Hei Hang Hang yang masih dalam keadaan marah, namun tetap berlaku tenang, setelah berpikir sejenak ia sadar. Maka setelah mendengar ucapan itu, lantas menjawab sambil tertawa dingin. HMM, orang yang bernyali besar seperti kau ini, dalam hidupku begini tua baru pertama kali ini aku bertemu kau. Biarlah hari ini aku berikan sedikit hajaran padamu, supaya kau tahu berapa ketinggian langit, dan berapa tebalnya bumi Ho Hei Hang tahu orang bermuka hitam itu setiap saat bisa mengambil tindakan terhadap dirinya, maka ia tidak berlaku ayal lagi, sebelum bertindak, ia sudah menyerang lebih dahulu. Liang Hei Hang Hang masih sangsi, pemuda itu berotak miring atau tidak? Sudah lama ia berkecimpung di kalangan Kang Ong juga mendapatkan sedikit nama. Belakang ini ia mengikuti Liang Cheng Hou Si Yee, memperkokoh kedudukannya dan memperluas pengaruhnya. Selama itu tidak sedikit andilnya terhadap Liang Cheng Hou Si Yee, namanya juga semakin terkenal. Bagi orang-orang rimba persilatan biasa saja, baru mendengar namanya sudah merasa juri, sungguh tidak diduganya. Pemuda yang tidak dikenalnya itu berani menyerang padanya lebih dahulu. Tak ada kesempatan lagi baginya untuk berpikir lebih jauh, karena serangan Ho Hei Hang sudah mengancam dirinya, hingga mau tak mau ia lompat, sedang tangan kirinya menyerang batok kepala Ho Hei Hang. Ho Hei Hang tahu saat itu waktu sangat penting baginya, ia sudah mengambil keputusan hendak lekas-lekas mengakhiri pertempuran. Tanpa menunggu lawannya bergerak lebih jauh, mendadak ia bersiul panjang. Suara siulan itu nyaring sekali, dan bersamaan dengan itu orangnya sudah lompat melesat sangat tinggi, di tengah udara kakinya bergerak menyapu lawannya. Ia melakukan itu semuanya dengan menggunakan gerak tipu dalam ilmu silat Garuda sakti. Liang Hei Hang Heng tidak dapat meraba asal usul ilmu silat lawannya, maka saat itu agak bingung, dalam keadaan demikianlah kaki Ho Hei Hang sudah menyambar bahunya hingga dirasakan sakit sekali dan lantas mundur berulang-ulang. Orang Kang Ou Kawakan ini biasanya melakukan pembunuhan dengan metel, tidak berkedip, pertempuran besar-kecil. Juga sudah banyak di alaminya sungguh tidak disangka hari itu terjungkal di tangan seorang jago muda yang belum dikenalnya. Rasa malu dan marah sesungguhnya tidak mudah diredakan begitu saja, maka ia lantas mengeram, tulang-tulangnya pada berbunyi, dengan kalap menyerbu Ho Hei Hang. Ho Hei Hang mendadak lompat ke lain tempat, tangannya bergerak dan salah satu anak buah orang bermuka hitamnya itu lantas jatuh roboh. Dengan demikian keadaan di situ lantas menjadi kalut, tamu-tamu berlari dengan serabutan. Pemuda berpakaian perlente itu sedang menghunus pedangnya, dengan cepat digerakan, sedang mulutnya berkata dengan suara lantang, anak liar dari mana berani berlaku sesukanya di tempat ini? Rebahlah kau pedang di tangannya bergerak bagaikan kilat, sinarnya berkelebat menyilaukan mata. Ho Hei Hang menggerakkan dua tangannya, dengan satu gerak tipu yang luar biasa menerobos keluar dari jaring pedang pemuda itu, kemudian satu tangannya menyerang siorang tua hidung bengkok. Pemuda berpakaian perlente itu terkejut dan terheran-heran, sebab serangan dengan ilmu pedangnya yang luar biasa itu, jarang sekali ada orang yang bisa lolos dari tangannya kecuali jika kepandayan orang itu tiga kali lipat dari kepandayannya sendiri. Dari sini dapat diukur, sesungguhnya lah tidak mudah menghadapi pemuda asing yang belum dikenalnya ini. Orang tua hidung bengkok ketika melihat Ho Hei Hang menyerang dirinya, buru-buru melindungi dadanya dengan kedua tangannya, setelah itu ia coba balas menyerang. Ho Hei Hang terpaksa mundur selangkah karena gerakannya yang gesit, selama mundur itu kakinya telah menggaet salah seorang lawan, hingga senggolan tersebut membuat orang itu rubuh di tanah. Orang tua hidung bengkok dalam terheran-heran, ia segera menanyai. Kau siapa lukas jawab Ho Hei Hang tidak menggubris pertanyaannya, ketika melihat datangnya serangan dari orang tua lainnya, ia buru-buru angkat tangannya menyambuti serangan itu. Orang tua ini juga terkejut dan terheran-heran, karena kekuatan tenaga Ho Hei Hang sesungguhnya hebat sekali. Tetapi rupanya ia masih penasaran, dengan cepat menyerang lagi hingga untuk kedua kalinya kekuatan mereka saling beradu, ternyata masing-masing mundur selangkah. Kalau dilihat sepint AS lalu, kekuatan tenaga kedua pihak sangat berimbang, tetapi Ho Hei Hang hanya menggunakan satu tangan, sedang orang tua itu menggunakan dua tangan, sekalipun berimbang, tetapi kalau dihitung sesungguhnya, Ho Hei Hang masih lebih kuat. Orang tua itu juga tahu kalau kekuatan tangan kosong pemuda itu jauh lebih kuat daripadanya sendiri, maka ia tidak berani melawan dengan kekerasan. Ia merubah menggunakan jari teangan untuk menotok, sedang kakinya digunakan untuk menendang. Ho Hei Hang yang sedang mengamuk, dengan cepat mengelakan serangan orang tua itu, tangannya bergerak berputaran sehingga beberapa anak buah. Orang tua itu yang kepandayanya kurang cukup, telah pada kesambar oleh hembusan angin yang keluar dari serangan Ho Hei Hang. Di medan pertempuran itu meskipun jumlahnya orang yang mengeroyok Ho Hei Ho cukup banyak, tetapi kecuali Liang Hei Hei Hang, pemuda berpakaian perlenteh, orang hidung bengkok dan seorang kawannya yang masih sanggup memberi perlawanan yang lainnya hampir semuanya lumpuh, bagaikan daun tertiup angin. Ho Hei Hang mengharap salah seorang di antara mereka supaya menawan gadis berbaju ungu, tetapi orang-orang itu sedang menunjukkan semua perhatian kepada dirinya seorang, hingga tiada seorang pun yang perhatikan gadis itu. Dengan mendadak ia dapat satu akal, dalam keadaan repot menghadapi empat orang kuat, tiba-tiba ia berkata dengan suara nyaring. Adik lekas lari, supaya jangan tertangkap oleh mereka, sebelum gadis itu bergerak. Liang Hei Hei Hang dengan cepat sudah menyerbu lebih dulu. Ia tidak tahu, itu adalah akalnya Ho Hei Hang, maka dengan cepat jerijinya menotok untuk mengendalikan gadis itu. Ho Hei Hang pura-pura marah, ia berkata, Liang Hei 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 Hei, jikalau kau tak bebaskan dia, jangan sesalkan kalau aku nanti menindak tanpa memandang persahabatan kita. Liang Hei 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 tertawa terbahak-bahak dan berkata, kau boleh coba, asalkan berani bergerak, aku lebih dulu akan bunuh dia. Tetapi setelah ia mengeluarkan ucapan itu, orang TUA itu mendadak merasa malu sendiri, sebab ia selalu pandang tinggi dirinya sendiri. Bagaimanapun juga ia adalah seorang jago kenamaan, sungguh tidak disangka-sangka karena terdesak oleh seorang anak muda telah menggunakan seorang gadis untuk memperdayai lawannya. Ho Hei Hang pura-pura marah, ia lompat ke samping dan berkata dengan suara keras, kau mau melepaskan atau tidak kalau kau mempunyai kepandayan cukup, boleh coba-coba menolong dirinya, berkata Liang Hei Hei Heng. Manusia tidak tahu malu, perbuatanmu itu adalah perbuatan seorang rendah. Apakah tidak malu masih mengaku sebagai seorang gagah? Liang Hei Hei Heng, kau ingat baik-baik gadis berbaju ungu itu meronta dia berkata, Ho Koko kau pergilah jangan khawatirkan tentang diriku Ho Hei Hang yang mendengar perkataan itu, merasa sangat menyesal menggunakan akal demikian, hanya semata Matt tehendak menyikir dari samping gadis itu. Adik, semua ini adalah salahku, harap kau maafkan, demikian ia berkata. Gadis itu masih belum tahu maksud perkataannya itu, ia anggap perbuatan sewajarnya, maka buru-buru berkata. Ho Koko, kau jangan berkata demikian, bagi kita tidak ada urusan yang dibeda-bedakan, kau lekas pergi, semoga tidak mendapat halangan lagi, berkata sampai di situ, ia tidak tahan perasaan sedihnya. Sehingga air Matt mengalir bercucuran. Ho Hei Hang dalam hati mengeluh, karena tindakan itu ia lakukan dengan terpaksa, maka ia hanya berdoa supaya gadis itu berlaku sabar dan menantikan pulangnya. Ia lalu pura-pura marah terhadap Liang Hei Hei Heng, kau juga salah seorang gagah dalam merimba hijau, kau toh tahu benar peraturan menawan orang yang tidak berdaya? Hari ini aku masih ada urusan penting yang perlu diselesaikan. Nona ini untuk sementara ku titipkan padamu, kau harus jamin keselamatannya setelah urusanku selesai aku akan mencarimu lagi, kita akan bertempur sepuas-puasnya. Apabila aku mengetahui kau berbuat tidak pantas terhadap dirinya aku bersumpah akan menggunakan darah kalian untuk menuntut perbuatan ini, ingat baik-baik, sekarang aku pergi, selesai menitipkan diri gadis tersebut. Ia menggunakan ilmunya meringankan teubuh lompat keluar melalui jendela dan lari ke arah barat, sebentar saja sudah tidak kelihatan. Setelah Ho Hei Heng berlalu, Liang Hei Heng bertanya kepada gadis berbaju ungu, dia itu bernama siapa? Lekas jawab. Jilid 21 halaman 41 SD 48 hilang. Ia lalu mengambil keputusan dengan cepat, pikirnya, aku harus lekas menolong dia, selagi aku masih bisa bernappas, dengan teangan kiri menggandeng tangan tanks yang sucu, ia bertanya padanya, kau juga sedang mengalami nasib sial, kakek penjinak burung Garuda mengapa tidak menuduh orang lain, sebaliknya menuduhmu yang membawa lari gadisnya hanya disebabkan aku pernah mengejar gadis itu. Kakek itu lantas timpahkan kemarahannya di atas kepalaku. Ia mengutus orang-orang yang memancing aku datang kemari, dan katanya harus mengalami siksaan seperti ini. Baik, aku sekarang juga mendadak ingin masuk ke kampung setan. Kalian berjalanlah dulu, jangan sampai dicegat lagi oleh orang-orang kampung setan. Ia menyerahkan tanks yang sucu ke empat bintang, dan ia sendiri lalu balik menuju ke kampung setan. Karena ia sudah kenal baik keadaan tempat itu maka sepanjang jalan tidak menemukan rintangan, dengan mudah tiba ke dekat patung Gakawi. Ia melihat tiga laki-laki tua berambut putih duduk di atas bangku batu sambil memandang awan di udara. Di sebuah pohon besar dekat bangku itu tergantung beberapa potong baju kulit, mungkin karena basah, hingga jemur di tempat itu. Mat Ho Hei Hang ditujukan kepada salah seorang yang bermuka merah, pura-pura mengeluh dan berkata, Oh lama aku tidak datang kemari, kampung setan nampaknya sudah banyak tenang. Dahulu tempat ini selalu diliputi oleh angkara murka, tapi sekarang tidak tampak lagi, orang tua bermuka merah itu mendadak bangkit dan berkata dengan nada suara dingin, Bocah, apakah kau kembali datang hendak mencari tahu keadaan tempat ini? Ho Hei Hang pura-pura berlaku acuh tak acuh. Jawabnya dengan tenang, aku datang dari daerah utara, dahulu memang ada maksud demikian, Tetapi kulit kampung setan sekarang sudah aman, maka kedatanganku ini, merasa sangat kecewa Bocah, Kau sekarang masih keburu, seandainya kalau kau ingin mencari keramaian, Ho Hei Hang pura-pura heran, ia bertanya, Apakah kedatangan tuan juga hendak menyelidiki tempat ini? Orang tua bermuka merah itu hanya tertawa tidak menjawab. Ho Hei Hang berkata, aku sebetulnya ingin menjumpai kakek penjinak Garuda, Entah dia ada di rumah atau tidak orang tua bermuka merah itu mendadak tertawa terbahak-bahak Dan kemudian berkata, Bocah, kau benar-benar pandai berlagak, Apakah kau kira kita orang ini goblok semuanya? Hahaha, lekas. Beritahukan maksud kedatanganmu, sebab sebentar lagi kau tidak akan bisa hidup lagi, Ho Hei Hang juga tertawa tergelak-gelak dan berkata, Dengan sejujurnya kedatanganku ini ialah hendak mencari kakek penjinak Garuda, Waktu itu ia sudah tidak memikirkan soal memati hidupnya sendiri, Maka meskipun tempat itu sangat berbahaya dan banyak orang-orang kuat yang setiap waktu bisa mengurung dirinya, Tetapi ia sedikit pun tidak merasa teakut. Orang tua bermuka merah itu berkata, kau tunggu sebentar, Tangannya lalu menepok patung kuning dan sebentar kemudian patung itu bergerak dan menggeser ke samping. Kakek penjinak Garuda yang seluruh rambutnya sudah putih bagaikan salju lompat keluar dari dalam lubang di bawah patung itu begitu berada di atas lantas bertanya, Ada apa? Apakah kau melihat apa-apa laki orang tua bermuka merah minggir ke samping seraya berkata, Bocah ini dengan berani mati menyusup kemari, katanya hendak mencari ciampuwe, Kakek penjinak Garuda memandang hohei hang sejenak, kemudian berkata dengan nada suara dingin, Aku kenal denganmu, kau ada urusan apa? Lekas katakan, aku hendak menjumpai nona yang berdiam di sini untuk mengembalikan pedang pusakanya, Jawab hohei hang, kau berikan padaku juga sama saja, kata kakek penjinak Garuda. Hohei hang menjelenggelengkan kepala dan berkata, Menyesal sekali karena dahulu aku sudah berjanji dengannya, selain kepada ia sendiri teidak boleh diberikan kepada orang lain, Kakek penjinak Garuda mendadak tertawa besar menggema di angkasa, puas tertawa ia berkata, Dia sudah tidak berada di sini, kau apakah ini memang berlagak bodoh atau benar-benar tidak? Tau hohei hang yang mendengar suara tertawa orang tua itu seperti penuh kemarahan, Ia mengerti lantaran kehilangan gadis kaki telanjang, namun demikian ia masih pura-pura berlagak tidak teahu, Tanyanya heran, apa? Dia sudah tidak berada di sini kemudian ia berlaku seperti kecewa dan katanya lagi, Aku dari tempat sangat jauh sengaja datang kemari, tak ku sangka dia tak ada. Ai akankah akan hilang kepercayaanku lagi terhadapnya, dia juga pernah menyebut-nyebut dirimu. Kau jangan coba berlagak hohei hang dalam hati terkejut, ia bertanya, Apa kata ia? Kau adalah seorang jahat yang tidak tahu malu. Tinggalkan lengan kirimu, lalu lekas enyah dari sini. Sekarang aku masih belum menghendaki jiwamu apa. Betulkah aku dianggap orang semacam itu? Kau dengarkah perkataanku tadi hohei hang tidak takut? Sebaliknya malah tertawa besar dan berkata, Kakek penjinak Garuda, itu adalah kau sendiri yang bikin beikin, tidak mungkin menganggap aku demikian rendah. Haha bocah, dengan alasan apa kau mengatakan aku demikian hohei hang ingin menundukan orang tua itu, Ia segera mengeluarkan plat temas lambang kebesaran seorang pemimpin, Ia perlihatkan kepada orang tua itu seraya berkata, Dengan kedudukan sebagai pemimpin golongan rimba hijau daerah utara aku berhadapan denganmu, Kau mau apa? Kakek penjinak Garuda agak terkejut, Berkata, Oh, bocah, kau benar-benar hebat, Tentang nama kehormatan dan kedudukan ini kalau dibandingkan dengan aku si kakek penjinak Garuda, Bukan berarti apa-apa, Tetap harus potong sendiri lengan kirimu lekas enyah dari sini, Hohei hang tidak menghiraukan kembali ucapan kakek itu, Ia berkata, Sekarang aku perlu bertemu muka dengannya, Tahukah kau apa sebabnya ia menghilang? Mungkin aku bisa menolong dia terlepas dari bahaya, Sekarang ini kaita harus kerjasama, Jikalau teidak, Mungkin lebih berbahaya baginya, Jikalau kau teidak percaya kau lihat nanti urusannya teidak perlu kau campur tangan, Jikalau aku tidak bisa mencari dia kembali, Semua nama baikku di waktu yang lalu, Juga akan tersiasia saja, Kau tetap tidak mau bekerjasama, Aku harus bekerjasama denganmu, Bocah! Apakah kau sudah tengok dirimu sendiri mendengar perkataan itu? Hohei hang benar-benar jadi marah, Ia berkata, Baik, kau tidak sudi bekerjasama denganku, Aku hendak mengandalkan tenaga sendiri untuk mencari dia kembali tanpa pamitia lantas memutar tubuhnya dan berlalu. Kakek penjinak Garuda gerakan kakinya berada di hadapannya dan berkata dengan nada suara dingin, Kau hendak pergi? Hektometer, Tidak gampang, Tinggalkan dulu lengan kirimu Hohei hang sedikit pun tidak takut, Berkata sambil tertawa nyaring, Benarkah kau hendak bermusuhan denganku? Kakek penjinak Garuda tidak menduga bahwa Hohei hang berani mengeluarkan perkataan demikian jumawa di hadapannya, Maka seketika itu malah dibuat heran tidak dapat berkata apa-apa. Melihat kakek itu tidak menjawab, Hohei hang berkata lagi dengan nada luar biasa, Ada satu hal aku hendak beritahukan kamu, Dua saudara ini yang pada 60 tahun berselang sangat terkenal namanya, Kini sudah muncul di dunia Kang Oung lagi, Beberapa hari berselang aku pernah bertemu dengannya di daerah utara. Dia berulang-ulang mengatakan dendam sakit hatinya terhadapmu, Ia hendak ke selatan untuk membalas dendamnya. Dia dewasa ini sudah melatih ilmu luar biasa, Maka kau harus berhati-hati sedikit terhadapnya kakek penjinak Garuda kembali dikejutkan oleh perkataan Hohei hang ini, Ing Ie adalah seorang musuh paling tangguh selama hidupnya. Ia benar-benar tak menduga bahwa musuh besar itu kini muncul di dunia Kang Oung lagi. Permusuhan antara mereka berlangsung sudah puluhan tahun, Hal ini membawa ia kembali kepada kenangan di masa lalu. Hohei hang menggunakan kesempatan itu untuk minta diri kepada kakek penjinak Garuda. Orang tua bermuka merah dan kawan-kawannya, Karena tidak mendapat perintah dari kakek penjinak Garuda tidak berani berlaku lancang, Maka mereka membiarkan Hohei hang meninggalkan kampung setan dengan langkah lebar. Tiga orang itu berdiri tertegung dengan muka pucat, Sebab sejak mereka mengabdi kepada kakek penjinak Garuda di kampung setan ini, Mereka teh ahu benar bahwa siapa yang berani masuk di daerahnya, Jikalau teh tidak mati. Ialah bercacat, Hanya Hohei hang seorang yang dua kali masuk keluar dengan keadaan selamat. Waktu itu matahari sudah mendoyong ke barat, Ini berarti Hohei hang sudah makin dekat kepada ajalnya. Dengan cepat ia menyusul rombongan Tengs yang sucu, Rombongan yang itu ketika melihat ia balik kembali dalam keadaan selamat, Semua dikejutkan. Tengs yang sucu lantas berkata, Saudara, lukaku sangat parah, apakah kau berusaha? Empat orang berjalan juga sudah susah, Sembari lagi harus membantu Tengs yang sucu, Maka keadaan mereka bertambah mengenaskan. Melihat Hohei hang niam saja. Tengs yang sucu mendadak menarik nafas dan berkata, Aku sangat menyesal tidak bisa segera pulih kembali kesehatannya untuk mencarinya pulang, Kemudian aku bersama orang-orang minta keadilan pada si kakek itu, Tahukah kau di mana adanya deia sekarang? Dia sekarang tidak tahu bagaimana asalnya, Juga tidak tahu di mana berada, Sekalipun kau berkepandaian tinggi juga tidak dapat menemukannya, Aku lihat sudahi saja, berkata Hohei hang. Belum tentu, aku tahu dengan pasti, Ia telah terjatuh dalam tangan orang-orangnya Liong Cheng Hou Siye, Sebab kepala berandal itu bermaksud hendak menundukkan semua partai dan golongan dalam rimba persilatan, Ia berambisi titik Hohei hang heran, Ia bertanya, Ada hubungan apa dengan hilangnya gadis itu? Liong Cheng Hou Siye ingin menundukkan semua partai, Maka harus memiliki kepandaian dan akal yang luar biasa, Mungkin ia merasa tenaganya belum cukup, Maka ia memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap nona itu, Ia tahu benar bahwa gadis itu adalah orang yang paling disayang oleh kakek penjinak Garuda, Maka ia hendak mempergunakan gadis itu untuk memaksa kakek penjinak Garuda, Supaya menurunkan kepandaian dengan berdasar apa kau berani memastikan bahwa gadis itu ditawan oleh Liong Cheng Hou Siye tidak berdasar apa-apa, Hanya sebagai orang yang ketiga sudah tentu mengetahui kepala berandal itu berulang kali memerintahkan orang yang menyelidiki keadaan kampung setan, Lagi pula ia juga mendapat bantuan San Hang Hou Siye yang memberi info banyak sekali kepadanya, Meskipun ia juga kehilangan banyak jiwa dari anak buahnya, Tetapi bagi Liong Cheng Hou Siye yang berani ini, sedikit pun tidak menghiraukan, Asal maksudnya tercapai segala apa ia dapat melakukan, Liong Cheng Hou Siye adalah pemimpin golongan rimba hijau daerah selatan, Anak buahnya banyak sekali, demikian pun mata matanya, Maka gadis itu sudah tentu tak lolos dari tangan mereka, Liong Cheng Hou Siye sebetulnya hanya ingin menjadikan dirinya sebagai seorang tawanan untuk menekan atau memaksa si kakek penjinak Garuda supaya jangan merintangi tindakannya, Diluar dugaan tindakannya itu berjalan dengan lancar, Maka nyalinya semakin besar hingga kemudian, Hendak memaksa si kakek penjinak Garuda menurunkan kepandaya ilmunya kau dapat keterangan dari siapa kau tidak usah tanya, Urusan Liong Cheng Hou Siye dan segala rahasianya aku mengetahui dengan jelas mengapa kakek penjinak Garuda tidak teahu si goblok itu setiap hari mengasingkan dirinya di dalam kampung setan, Bagaimana dia tahu urusan di luar? Bersambung jilid 22 Jika cek 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 c